Halo ko friend, jika terdapat 2 keping logam yang sejajar dengan jarak 0,5 cm satu dari yang lain diberi muatan listrik berlawanan seperti pada gambar hingga beda potensialnya adalah 10 pangkat 4 volt bila muatan elektron adalah 1,6 x 10 pangkat min 19 kolom maka besar dan arah gaya kolom pada sebuah elektron yang ada di antara kedua keping adalah diketahui dari soal bahwa D yaitu jarak antar kepingnya sama dengan 0,5 cm atau sama dengan 0,005 meter dimana muatan elektron yaitu Ki sama dengan 1,6 x 10 pangkat min 19 kolom dimana beda potensialnya yaitu delta V sama dengan 1 x 10 pangkat 4 volt karena yang ditanya adalah F yaitu gaya kolomnya dan arahnya maka dijawab pertama kita akan menggunakan rumus dari gaya kolom dimana F sama dengan Ki kali E dimana F adalah gaya kolom, Ki adalah muatan dan E adalah medan listrik dimana E yaitu medan listrik sendiri dirumuskan dengan delta V per D dimana delta V adalah beda potensial antar keping dan D adalah jarak antar keping maka kita masukkan dimana F sama dengan Ki kali delta V per D maka kita masukkan angkanya akan didapat 1,6 x 10 pangkat min 19 dikali 1 x 10 pangkat 4 diper 0,005 atau F sama dengan 1,6 x 10 pangkat min 15 per 5 x 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,32 x 10 pangkat min 12 atau sama dengan 3,2 x 10 pangkat min 13 Newton maka menurut prinsip dari gaya kolom ketika partikel bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif dimana karena partikel adalah muatan elektron pada soal ini yang memiliki muatan negatif maka muatan negatif akan selalu bergerak ke muatan positif karena adanya interaksi antar muatan tak sejenis maka arahnya akan memiliki arah ke atas sehingga jawabannya adalah yang C yaitu 3,2 x 10 pangkat min 13 Newton ke atas sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya